Pertama yang harus diaktifkan dalam diri kita adalah malaikat munkar nakir Itu step awal Apa sih tugasnya munkar nakir? Munkar dan nakir adalah malaikat yang bertanya di dalam kubur Mana kuburan? Nih kubur Siapa yang terkubur? Ya dirimu, jiwamu Jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya Makanya ditanya siapa Allahmu, siapa Rasulmu Yang satu ditanya munkar, yang satu ditanya nakir Di sini Ada gak yang nanya? Ada gak nanya? Itu segitu gede suaranya kalian gak pernah denger? Karena kalian itu sudah ini Sudah miskonsepsi tentang itu Karena kita tahu nyamun karnan nakir itu nanti katanya dikubur Begitu katanya dikubur udah mati ditanya malaikat Siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu? Gitu Ada kerjaan Orang-orang mati ditanya-tanya Yang hidup aja ditanya-tanya belum tentu bisa jawab Ya kalian gak pakai mikir kan? Kadang gak pakai mikir Yang kayak gitu ya dianggap keyakinan Kuburan tuh disini nih, lihat kuburan Ini kuburan Kan suka tanya disini, siapa diri saya? Dari mana saya asal? Kemana saya harus kembali? Apa tugas saya disini? Pertanyaan tentang diri itu pertanyaan tentang Tuhan Makanya harus kita kenali dua Satu Allah, dua Rasulnya Siapa yang bertanya? Jiwamu Makanya sahadatkan Asyadu alla ilaha illallah Wasyadu anna muhamdar Siapa yang bersahadat? Jiwa Pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya Maka malaikatnya dua Munkar, nakir Keren gak? Nah kalau sudah bisa menimbulkan pertanyaan dari munkar dan nakir Disini, disini Karena malaikat itu di Quran dikatakan Tidak ada di luar dirimu Malaikat itu ada dalam dirimu Nah setelah munkar dan nakir Kan ada pertanyaan dalam diri Saya ingin tahu sejatinya diri saya Leluhur kita di Tanah Jawa sudah bilang Kalau kamu ingin tahu siapa sejatinya diri kamu Kamu harus kembali ke rahim ibu Harus belajar mati Sa'jroning Urib Kalau di Quran surat Anissa Dikatakan bunuhlah dirimu Keluar dari kampung Berarti malaikat siapa? Ijro'il Pencabut apa? Pencabut nyawa Jadi tahap kedua Kita harus belajar dari malaikat Ijro'il Pencabut nyawa Ngerti maksud saya? Awas Bukan pencabut nyawa Mati beneran Kalau mati itu gak usah dibicarakan lagi Quran tidak cerita mati itu Quran cerita mati selagi hidup Makanya Setiap yang bernyawa Harus merasakan rasanya mati Merasakan rasanya mati Kuduhiru Merasakan rasanya mati itu Kalau pada saat kita masih hidup Orang mati tidak bisa merasakan mati Yang bisa merasakan mati itu orang hidup Mikir Gitu aja gak pakai mikir Setiap yang bernyawa pasti mati Gak usah ada Qurannya Para yang kegek Kuduhiru Napsin zaikatul maut Itu pesan spiritualnya Setiap yang bernyawa Harus merasakan rasanya mati Merasakan masanya mati Ketika masih hidup Maka rasul memerintahkan Mut antakoblamut Belajar mati ketika kamu masih hidup Disitulah perlu bantuan Ijro'il Berikutnya apa Kalau sudah dapat Ijro'il Ya Ya Israfil Bagian niup apa Sangka kalah Tahu sangka kalah dimana Ya disini Makanya orang belajar spiritual Pasti memberdayakan nafas Menyadari nafas masuk Menjadi nafas keluar Betul apa tidak Malaikatnya disitu tinggalko Disini Bagian niup sangka kalah Begitu ditiup sangka kalah Kiamat Bangkit Bangun Bukan hancur Paham Semuanya disini Semuanya Ada disini Kamu anawah ya tuh Begitu sudah bangkit Berikutnya apa Malaikat apa Malaikat apa Ya pasti Jibril dong Menyampaikan apa Menyampaikan pengertian Menyampaikan intuisi Makanya yang sudah tajam Tahu-tahu Ngerti Pintar tanpa belajar Cerdas tanpa berlatih Tahu-tahu Ngerti Tahu-tahu Ngerti Ngerti Gitu Yang paling agung Yang paling agung adalah hidangan dari langit Itu yang diminta Nabi Isa Ya Allah turunkan hidangan dari langitmu Yang turunnya hidangan itu Merupakan hidangan bagi hari raya bagi kamu Keren banget itu di Quran Di Quran itu cerita Barokah yang turun dari alam tinggi Yang disebut dengan hidangan dari langit Langit mencerminkan alam-alam tinggi Alam malakut Alam jabarut Itulah dikenalkan oleh Jibril Jibril dekat dengan Mikail Turun hujan Hujannya bukan hujan air Tapi hujan adalah hujan maul hayat Hujan nur ala nur Dari langit rohani kita Sudah jiwa kita menjadi merdeka Makanya terakhir Tinggal berkenalan dengan Rocky Semuanya baik ternyata Tidak ada yang buruk Karena baik dan buruk Itu adalah penilaian kita Siapa yang sudah menemukan kebaikan di dalam Semua yang di luar baik-baik saja Maka puncaknya jadi Ridwan Ridho Jadilah surga Ditipu orang Ridho Orang yang dicintai yang meninggal Ridho Sakit Ridho Sehat Ridho Diamarin orang Ridho Tak Bat